Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lah, pintas kalenaknya bunda Nah, anak-anakku bunda mau tanya sayang, hari apa sekarang? Iya, pintas kalenaknya bunda sekarang hari Senin, tanggal 26 Oktober tahun 2020 Siapa ingat kemarin hari apa? Iya, pintas kalenaknya bunda kemarin hari ahad ya sayang, tanggal 25 Oktober tahun 2020 Kita libur Nah, apakah anak-anakku masih semangat belajar? Iya, masih pintas kalenaknya bunda, bunda kasih jempol Nah, anak-anakku untuk menambah semangat anak-anakku semua dalam belajar bunda punya lagu Nah, ayo ikuti bunda ya sayang, kita bernyanyi bersama-sama Kirunya lagu tanaman obat-obatan Nah, ayo bersama-sama sayang, kita bernyanyi Satu, dua, tiga Kunyit jahe Daun, kumis, kucing Dan daun, sel, bu Itu semua Tanaman obat Ingin sehat, ingin kuat Cobalah tanaman obat Nah, anak-anakku lagunya Jadang ulang terus ya di rumah Agar anak-anakku cepat menghafalkannya Nah, anak-anakku sekarang Nah, benda absen ya sayang Benda akan menuduk baik Benda sebut satu persatu Ahmad Fabian Al-Bahri Almira Salsabila Andi Reysa Ramadhani Debi Kumaira Faid Atailah Birawan Muhammad Abri Sam Muhammad Abkori M. Raditya Muhammad Alif Al-Fati Muhammad Fadil Fajar Muhammad Rizky Al-Ghazali Tafida Arika Wasila Nesa Il-Sasyi Putri Rehana Zagia Nurjana Yildan Sertia Permana Tuh Mulia Nah, nanti anak-anakku jawab Ya, absen bunda dengan katakan Hadir bunda Lewat dua grup bisa chat Atau PN Suara Nah, anak-anakku beberapa minggu yang lalu Bunda sudah mengajarkan Surah-surah pendek ya sayang Surah Al-Fatiha Surah Adna Surah Al-Falak Surah Al-Ikhlas Surah Al-Kosar Surah Al-Assyar Surah Al-Lahab Surah Al-Nasyar Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Nah, kemarin bunda juga sudah mengajarkan Doa kedua orang tuaku Doa keselamatan dunia dan akhirat Dan doa sebelum tidur Nah, hari ini bunda akan mengajarkan Doa bangun tidur ya sayang Nah, ayo sama-sama Kita berdoa ya sayang Angkat kedua tangannya Kepala ditentukan Berdoa dengan suara yang lembut Doa bangun tidur Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahillazi Ahyanatwa'dama'amatana Wa'ilaihin nusyur Artinya, segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan setelah mati atau tidur Dan kepadanya lah kami dibangkitkan Dan dikembalikan Amin ya Rabbah Alamin Nah, anak-anakku doanya Dibulang-bulang terus ya di rumah Agar anak-anakku cepat menghafalnya Nah, anak-anakku kemarin bunda Sudah kirim surat lagi Untuk anak-anakku semuanya Apakah surat bunda sudah dibaca? Sudah Wah, pintar sekali anaknya bunda Nah, di dalam suratnya bunda Ada beberapa kegiatannya sayang Contohnya, satu Aku bersyukur atas adanya Tanaman Obat-Obatan Ciptaan Allah Kedua Aku dapat merawat tanaman Yang ditanam oleh ibu di halaman rumah Yang ketiga Aku dapat mengucapkan doa-doa Nah, anak-anakku pilih ya Satu kegiatan dalam satu hari Selama satu pekan Untuk anak-anakku kerjakan di rumah Nah, anak-anakku sekarang kita mau bersyair Nah, syairnya baru lagi ya sayang Yaitu tentang tema obat-obatan Nah, ayo bersama-sama Kita ucapkan syair obat-obatan Syair obat-obatan Kunyit, jahe, daun kumis kucing, bawang merah, bawang putih, dan selendri Itu semua adalah obat-obatan tradisional Yang ada di lingkungan sekitarku Tanaman obat-obatan adalah tanaman yang baik Baik untuk tubuhku Aku suka tanaman obat-obatan Nah, anak-anakku syairnya di ulang-ulangnya di rumah Agar anak-anakku cepat menghafalkannya Nah, anak-anakku Sekarang kita mau belajar Sebelum belajar Kita berdoa dulu ya sayang Kenapa kita harus berdoa Agar kita selalu diberi kemudahan Dan kelanjaran oleh obat-obatan Subhanahu wa ta'ala dalam belajar Amin, ya robat Alamin Nah, sebelum kita berdoa Bunda punya lagu Sebelum berdoa Nah, ayo bersama-sama Ikuti bunda ya sayang One, two, three Tangan ke atas Allahu Akbar Tangan ke depan Subhanallah Tangan ke samping Masya Allah Tangan ke bawah Alhamdulillah Satukan tangan kita berdoa Ayo sekarang kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Ropi zidini ilman warsukni fahman Artinya Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan berilah aku Pemahaman yang mudah Amin, ya robat Alamin Nah, anak-anakku Hari ini, hari Senin Kita akan belajar tentang Tema tanaman Masih sama ya dengan Tema yang kemarin sayang Tetapi dengan sub-tema yang berbeda Hari ini kita akan belajar tentang Sub-tema obat-obatan Macam-macam obat-obatan yang kita belajar Yaitu Yang pertama Kunyit Yang kedua Jahe Yang ketiga Kumis kucing Yang keempat Bawang merah dan bawang putih Dan yang kelima Seledri Nah, anak-anakku Itulah tadi Macam-macam tanaman obat Yang akan kita belajar Nah, hari ini Kita akan belajar Tentang tanaman obat Kunyit Nah, seperti ini ya sayang Gambar kunyit Nah, dan yang ini adalah Kunyitnya Nah, anak-anakku Bunda bertanya Siapa yang biasa melihat tanaman kunyit? Pinter sekali anaknya bunda Di mana sayang? Iya, pinter sekali anaknya bunda Nah, ini adalah tanaman kunyit Seperti ini ya sayang Nah, anak-anakku Tanaman kunyit Kita lihat di mana-mana ya sayang Tanaman kunyit Tumbuh subur dan liar Di hutan Di kebun Dan bisa juga kita tanam Di pot Nah, seperti ini ya sayang Tanaman kunyit Tumbuh bercabang Kunyitnya Tertanam di dalam tanah Batam Dan daunnya berwarna hijau Nah, seperti ini ya sayang Tanaman kunyit Tengah siapa yang biasa melihat kunyit? Tiga, pinter sekali anaknya bunda Nah, seperti ini Kunyit Nah, di sini ada tiga kunyit ya sayang Ada tiga jenis kunyit Yang pertama kunyit berwarna kuning Kuning bahasa inggrisnya apa sayang? Tiga, pinter sekali kunyit Bahasa inggrisnya adalah yellow Dan yang kedua Ada kunyit putih Putih bahasa inggrisnya apa sayang? Tiga, pinter sekali anaknya bunda Putih bahasa inggrisnya adalah white Dan ada kunyit hitam Siapa yang tahu bahasa inggris dari hitam? Iya, pinter sekali anaknya bunda Hitam bahasa inggrisnya adalah black Nah, anak-anakku Kunyit kuning seperti ini sayang Di dalamnya berwarna kuning Atau keores-oresan Nah, kunyit kuning bermanfaat Meningkatkan daya tahan tubuh Mengatasi radang Mengurangi rasa mual Mengatasi perut kembung Mengurangi rasa nyeri pada saat haid Mengobati kanker Dan sebagai obat ma Nah, ini kunyit kuning ya sayang Nah, sedangkan kunyit putih Kunyit putih berbeda ya sayang Bentuknya dengan kunyit kuning Seperti ini Bentuknya Kecil-kecil ya sayang Kunyit putih ini bermanfaat Mengobati gangguan pernafasan Meredakan nyeri Sebagai anti-alergi Sebagai anti-kanker Anti-racun Mengendalikan gula darah Mengatasi penyakit jantung Dan juga sebagai obat anti-jerawat Sedangkan kunyit hitam Seperti ini ya sayang Kunyit hitam di dalamnya Berwarna agak kehitaman Dan putih tetapi agak kehitaman Nah, kunyit hitam ini Bermanfaat mengatasi penyakit paru-paru Mencegah sel kanker Mengatasi kulit gatal Meredakan nyeri Dan kekaukuan pada sendi kita Nah, jadi Anak-anakku tanaman obat ini Sangat baik ya untuk kita konsumsi Agar kita terhindar dari penyakit Nah, anak-anakku itulah tadi Sedikit penjelasan tentang tanaman kunyit Nah, anak-anakku Adapun pembelajaran kita hari ini Yaitu Menulis kata kunyit Di buku tulis Alat dan bahan Yang kita gunakan Yaitu Buku tulis Seperti ini ya sayang Berwarna Buku Pintar Pensil Dan Penghapus Ada berapa alat dan bahan Yang kita gunakan sayang? Ya, pintar sekali Anaknya bunda Ada tiga ya sayang Satu Dua Tiga Ayo kita hitung dalam bahasa Inggris One Two Dan Three Nah, anak-anakku sekarang bunda tidak mencontohkan lagi sayang Tetapi anak-anakku sendiri yang melakukannya Mengerjakan tugas sendiri Sekarang anak-anakku sudah pintar semua Sudah bisa menulis huruf di buku tulis Dan anak-anakku juga sudah mengenal huruf-huruf Nah, anak-anakku bunda tunggu ya Video saat mengerjakan tugas Dan foto hasil kegiatan anak-anakku semuanya Nah, selamat belajar anak-anakku semuanya Semangat Nah, anak-anakku jangan lupa ya Setelah kita melakukan kegiatan Atau setelah selesai belajar Jangan lupa kita selalu mengucapkan Hamdala Alhamdulillah Alamin Nah, anak-anakku bunda-bundanya sayang Kegiatan apa yang paling anak-anakku sukai hari ini? Berdoa, bernyanyi, bersyair, menulis kata kunyit Semuanya Wah, pintar sekali lagi berpindah Terima kasih sayang Nah, anak-anakku sebelum bunda pamit Bunda membuat pesat kepada anak-anakku semuanya Ingat ya sayang, rajin sholat lima waktu Sholat suhu, zuhur, asar, maghrib, dan isya Rajin belajar agar menjadi anak yang pintar Rajin membantu kedua orang tua ya sayang Anak-anakku harus bisa mandiri melakukan pekerjaan sendiri Anak-anakku rajin mengaji ya Ingat, anak-anakku tidak boleh terlalu sering bermain HP Nanti makanya besar, rusak Nah, ingat ya selalu makan sayur dan buah Agar menjadi anak yang sehat Nah, anak-anakku ingat ya selalu mematuhi protokol kesehatan Menggunakan masker apabila keluar rumah Selalu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir minimal 20 detik ya sayang Selalu menjaga jarak Minimal 1,5 meter dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Apabila kita keluar rumah Nah, anak-anakku sekian ya sayang pembelajaran kita hari ini Besok kita berjumpa lagi di kegiatan yang berbeda Besok kita akan belajar membentuk jahe dari plastisin Nah, anak-anakku sekian ya sayang Akhir kata bunda ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah, semangat belajar ya anak-anakku semuanya